Rasa kesepian hadir meskipun ada di antara orang-orang yang seharusnya dapat berbagi rasa dengan kita. Yesus, malam hari ini kita akan kembali merenungkan benar-benar firman Tuhan, namun sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur malam ini, Engkau adalah Allah yang menyatukan kami antar satu dengan yang lain dalam sebuah keluarga. Dan kami sungguh rindu untuk melihat kebenaran yang Tuhan nyatakan supaya kami kembali kepada fitrah kami sebagai seorang pria, suami, wanita, perempuan, istri, dan juga anak-anak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, rendungan malam hari ini bukan berarti saya adalah seorang yang sudah sangat sempurna untuk memimpin sebuah keluarga atau menjadi suami yang terbaik bagi istri, menjadi ayah bagi anak, tapi rendungan malam ini juga menjadi sebuah pengingat di masa depan dan juga hari ini bagi saya pribadi untuk kembali kepada tujuan Allah menciptakan sebuah keluarga. Kalau kita ingat kisah penciptaan ketika Adam diciptakan oleh Allah, ada satu momentum di mana Allah akhirnya menciptakan seorang perempuan yang akan menemani Adam supaya Adam tidak merasa kesepian selama hidup di muka bumi. Maka Allah menciptakan seorang perempuan dan di dalam Alkitab, perempuan disebut sebagai seorang teman. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, perempuan adalah seorang penolong. Dan menurut Terence, istilah penolong sama sekali tidak menekankan status orang yang pekerjaannya hanya menolong. Itu artinya sebagai penolong, Hawa tidak semata-mata berfungsi untuk meneruskan keturunan. Adam dan Hawa diciptakan untuk saling menemani dan berhubungan dengan Mesra. Dan hubungan ini adalah hubungan timbal balik yang sangat sepadan dan cocok antara manusia dengan manusia. Dan dalam hubungan ini, kebutuhan kita untuk mengasihi dan dikasihi, memperhatikan dan diperhatikan sangat-sangat terpenuhi. Dan dalam hubungan pernikahan, suami dan istri, pria dan perempuan saling mengisi satu dengan lain-lain dalam hal rohani maupun jasmani. Sehingga di dalam hubungan itu mereka saling mengisi dan tidak lagi menjadi pribadi yang kesepian. Dan itu tujuannya mengapa manusia tidak diciptakan hanya seorang diri saja. Mereka akhirnya membagi hidup satu dengan yang lain, berbicara satu dengan yang lain, mengerti satu perasaan satu dengan yang lain. Mereka bisa membagi diri mereka satu dengan yang lain. Membagi keluh kesah, membagi keberhasilan untuk dirayakan bersama-sama. Mendapat perhatian yang mendalam, diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Diterima, dihargai, tetapi juga memberi perhatian dan menerima orang lain serta menghargai mereka. Kita ingin merasa dibutuhkan oleh orang lain dan akhirnya kita tidak merasa kesepian. Tetapi kenyataannya ada banyak pasangan suami istri yang merasa kesepian. Karena mereka masing-masing hidup dengan dunianya sendiri. Mereka mungkin dipenuhi dengan acara yang padat. Makan bersama menjadi ajang yang tidak lagi dirindukan, apalagi memiliki kesempatan yang demikian. Kalaupun mereka bisa duduk bersama, tetapi tidak jarang perhatian mereka teralihkan dengan acara televisi, dengan buku, dengan kegiatan-kegiatan yang lain, bahkan dengan handphone yang ada di tangan masing-masing. Dan mungkin ketika malam menjelang, yang seharusnya mereka bisa saling berbagi rasa, saling curhat satu dengan yang lain, tetapi dipenuhi dengan penyelesaian tugas-tugas tambahan, membantu pekerjaan rumah anak, mungkin mengembangkan hobi, atau mungkin berkomunikasi dengan orang lain, melalui telepon atau internet. Tidak ada yang salah dengan itu, dan kita perlu melakukannya dalam waktu-waktu satu-tatu. Tetapi Bapak Ibu Suri bisa membayangkan ketika dalam satu minggu, hal itu terus dilakukan. Dan hari lepas hari, mereka berlalu tanpa komunikasi yang intens dan mendalam. Dan dalam keadaan seperti itu, rasa kesepian hadir, meskipun ada di antara orang-orang yang seharusnya dapat berbagi rasa dengan kita. Dan kalau sudah begitu, pelariannya bisa bermacam-macam. Bisa dengan stres, depresi, atau melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Kalau kita kembali, mengapa Allah menyediakan wadah pernikahan agar manusia satu dengan yang lain tidak merasa kesepian? Dalam bahasa Ibrani, perempuan disebut Isya, dan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang disebut Is, saat laki-laki sedang tertidur lelam. Dengan cara yang kreatif, Tuhan merancangkan perempuan. Ada yang mengartikan bahwa tulang rusuk ada di samping, itu berarti wanita atau perempuan menjadi seorang pendamping bagi pria. Tetapi lebih cocok kita artikan tulang rusuk, tidak terpisahkan dari tulang dan daging, serta darah yang mengikatnya. Yaitu bagian dari kehidupan itu sendiri, bagian dari kita sendiri. Yaitu berarti istri, perempuan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari seorang suami. Kata Is dan Isya menandakan ada perbedaan, tetapi juga ada persamaan di dalamnya. Laki-laki dan perempuan berbeda dalam jenis kelamin, dalam perasaan, dalam bagaimana cara mereka berpikir, dalam kodratnya masing-masing. Tetapi keduanya, kita perlu ingat bahwa diciptakan oleh Allah yang sama. Dalam rupa dan gambar Allah, itu berarti derajat mereka sama. Dan laki-laki dan perempuan itu disatukan dalam wadah pernikahan. Karenanya Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita perlu merenungkan wadah pernikahan yang ada di antara Bapak Ibu Saudara dan saya, termasuk di dalamnya, adalah sebuah wadah yang menjadikan kita merenjadi orang-orang yang tidak kesepian. Kita memiliki tambatan hati di mana mereka akan menerima kita, tetapi juga mereka akan diterima oleh kita. Kita akan berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi mereka. Dan ketika mereka juga melakukan usaha terbaik untuk kita, bukankah sesuatu yang indah akan tercipta di dalamnya? Mari kita kembali kepada fitrah kita sebagai seorang pria, dan juga perempuan dalam wadah pernikahan. Apakah saya dan Bapak Ibu Saudara merasa bahwa pasangan kita masing-masing itu sudah menyatakan perasaannya, mengeluarkan hal-hal yang menjadi buah pikirannya kepada kita dengan cara yang bebas untuk mereka tidak merasa dihakimi? Apakah mereka merasa nyaman dengan keberadaan kita dan kita juga merasa nyaman dengan keberadaan mereka? Dan apakah pasangan kita hari ini merasa kesepian atau tidak? Kita berdoa. Bapak Surugawi kami bersyukur malam hari ini kami diingatkan kembali dalam sebuah perenungan di mana kami rindu untuk kembali kepada fitrah kami sebagai sebuah keluarga yang sudah dipersatukan Tuhan untuk kami merasa tidak kesepian, tidak lagi sendirian, untuk menyatakan dan berbagi baik secara fisik maupun secara rohani. Kalau ada hal-hal yang masih mengganjal dalam kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan suami istri, ada rasa kesepian di dalamnya. Biar Tuhan memberkati kami dan malam hari ini kami ingin rindu untuk menyatakan kepada pasangan kami masing-masing. Kami ingin bertanya kepada mereka, apakah mereka memiliki sesuatu yang perlu disampaikan, yang menjadi unek-unek mereka, yang tertahan karena ketakutan apakah mereka akan kami terima atau tidak. Tapi hari ini kami dengan berani untuk bertanya kepada mereka, adakah sesuatu yang ingin disampaikan, yang perlu didoakan bersama-sama dan dipergumulkan bersama-sama dan diselesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!